20.000 personel Al Zaitun sudah bersiap menyambut para masa pendemo. Puluhan ribu masa itu melakukan apel terlebih dulu dengan bernyanyi Indonesia Raya, Tristan Zah. Saat apel, koordinator lapangan meminta kepada para puluhan ribu personel untuk bernyanyi saat demonstrasi terjadi. Hal itu diunggapkan oleh Abdul Halim selaku koordinator lapangan penyambutan demo Al Zaitun. Dalam unggahan Youtube Al Zaitun, Abdul meminta kepada personelnya untuk tetap berbaris dengan santun saat demo terjadi. Kemudian jika masa dari forum Solidaritas Dharma Ayu menyampaikan orasi menggunakan pengeras suara, personel Ponpes juga akan melawan. Abdul menyebut perlawanan itu dilakukan dengan cara para personel berdiri dan bernyanyi. Baik nyanyian nasional maupun internasional, hal itu dilakukan untuk mengaburkan suara pendemo yang sedang berorasi. Sehingga Abdul menegaskan bahwa tugas puluhan ribu orang itu hanya berdiri dan bernyanyi. Abdul juga menekankan pada seluruh personel untuk jangan ikut terpancing dengan para pendemo. Diketahui sebelumnya, Al Zaitun telah menyiapkan 20 ribu personel untuk menyambut para pendemo. 20 ribu orang itu terdiri dari Civitas Akademika Al Zaitun, Kuali Santri, dan kaum perempuan. Selain itu ada petani P3 KPI, petani bawang, petani dulian, hingga petani pisang. Al Zaitun juga mengerahkan pasukan Herder dipimpin Banos Pati dengan pangkat Mayor Budha. Mereka mengadakan orasi dengan pengeras suara. Kita akan lawan dengan pengeras suara. Jadi seluruh peserta demo nanti berdiri dan bernyanyi. Nyanyian nasional maupun nyanyian internasional. Silahkan. Bernyanyi sehingga nanti mengaburkan suara pendemo bila dia berorasi. Jadi tugas kita hanya bernyanyi sekali waktu asma'ul husna. Jadi tidak monoton asma'ul husna. Nyanyi. Yang penting suaranya hilang. Jadi kita hanya lawan dengan bernyanyi. Silahkan nyanyi nasional maupun nyanyian internasional. Jadi tugasnya hanya berdiri dan bernyanyi. Apapun yang mereka pancing. Supaya terjadi sesuatu yang kita tidak kehendaki. Jangan kita layani. Artinya kita tetap tenang. Karena di bagian luar seluruhnya sudah petugas keamanan atau polisi dan TNI. Sampai jumpa di video selanjutnya.